selamat menikmati rotasi pertama jadi setelah kita aplikasikan Dulumit Dulumit itu adalah pupuk yang pertama lalu kita masukkan unsur P unsur P ini banyak jenis pupuknya saya tidak mempromosikan merek dagangnya untuk RV seperti ini ini mempunyai kandungan 26-28% untuk ada lagi satu jenisnya SP36 itu memiliki kandungan pospatnya 36% dan belerang ada sekian persen, saya lupa untuk persentasenya dan ada juga yang paling mahal yaitu TSP itu di angka 46 nah dalam kali ini gue mau memumpukan pupuk RP kenapa kok pulih pupuk RP mas? enggak SP36 enggak DSP ya karena hitung-hitungan budgetingnya atau harganya itu memang lebih memula jika luasan 1 hektare untuk tanaman yang sudah menghasilkan kita butuh sekitar 7 karung per hektare yaitu untuk tanaman di atas 10 tahun itu dengan harga enggak sampai 700 ribu enggak sampai 700 ribu itu kandungan P-nya pospatnya sudah setara dengan TSP 4 sak sedangkan untuk TSP sendiri harganya untuk saat ini di rang 260-200 260-70 80-300 jika 300 ribu kita akan limpa 1,2 juta maka selisihnya sudah 500-an makanya saya pilih RP ya menurut saya memang lebih murah dan untuk hasil saya pikir tidak akan jauh berbeda hanya saja untuk RP ini penyerapannya tidak secepat TSP perubahan ke fisiologi tanaman itu sendiri dia tidak cepat nampak oke tidak usah jauh-jauh sampai mana-mana sekarang kita aplikasikan untuk tanaman belum menghasilkan kita kasih 2 mangkuk atau setara dengan 1,5 arel pemupuannya dimana tetap kita mengacu di tengah-tengah pelepah ini keluar ya keluar artinya keluar sampai ujung pelepah ini jika kita kasih 1,5 kg mungkin kita tidak sampai keliling separuhnya saja cukup lah menurut saya cukup karena kalau kita keliling pun kalau tempat saya memang sudah saya kasih jangkau separuh separuh untuk pemupuan kimia oke cukup sekian jika ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati